Proses sat-sat gerakan dari PSSI untuk MES, Hilgers, dan Eliana Reinders telah menyelesaikan persidangan untuk di Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI Maka kali ini untuk mempercepat proses perpindahannya Kini PSSI mengirimkan tim dari Kemenku HAM atau Kementerian Hukum dan HAM ke Belanda demi sumpah WNI MES, Hilgers, dan juga Eliana Reinders Ini dia informasi selengkapnya Proses cepat yang dilayangkan oleh PSSI demi membuat Sang Garuda terbang tinggi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Segala dokumen dan proses untuk MES dan Eliana untuk membela Sang Garuda Sang Merah Putih dipercepat oleh pihak PSSI Setelah baru saja kemarin menyelesaikan sidang dari Komisi 3 DPR RI dan Komisi 10 DPR RI untuk mempercepat dari proses naturalisasi kedua pemain tambahan tersebut yang akan segera rampung apabila sudah disidang paripurna oleh DPR RI yaitu Puan Maharani dan juga dari putusan kepres dari Presiden Jokowi Setelah proses tersebut selesai maka akan ada sumpah WNI untuk mengikat janji ke warga negaraan Indonesia dari MES, Hilgers, dan Eliana Reinders maka PSSI melakukan gerakan cepat dengan mengirimkan tim dari Kemenku HAM atau Kementerian Hukum dan HAM ke Belanda untuk mempermudah dari proses WNI, MES, Hilgers, dan juga Eliana Reinders Pemain sepak bola Indonesia karena itu kita tinggal menunggu satu tahapan terakhir yakni pengambilan sumpah dan untuk naturalisasi dua pemain yang akan menjadi pemain nasional timnas Indonesia dalam rangka menunggu piara dunia langkah terakhir adalah pengambilan sumpah keluarga negaraan terhubung karena kedua calon keluarga negara Indonesia yang merupakan nanti akan bergabung dalam timnas masih berada di negara tempat mereka membina put sepak bola di Belanda maka langkah tercepat yang bisa diambil adalah kami memperangkatkan tugas dari Kementerian Hukum dan HAM yakni Dirjen AHU untuk pengambilan sumpah bagi warga negara di kedutaan besar Indonesia di Belanda mudah-mudahan ini akan menjadi berita gembira bagi kita semua dan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia yang akan datang kita berdoa bersama untuk tim Indonesia proses dari perpindahan keluarga negaraan dari Mass Hill Girls dan juga Eliana Reinders termasuk ke dalam proses yang tercepat untuk saat ini tanpa banyak menunggu proses kedatangan dari Mass Hill Girls dan Eliana Reinders segera diproses hingga dapat membela di bulan Oktober mendatang Pak Eric Toyer pun menargetkan 6 poin tambahan untuk di laga Bahrain vs Indonesia dan China vs Indonesia di laga mendatang kekuatan baru dari Mass Hill Girls sebagai setterback dan juga Eliana Reinders sebagai attacking midfielders atau pemain yang dapat dipakai di berbagai posisi maka akan menjadi kekuatan baru untuk squad timnas Indonesia di round 3 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lihat dari cara bermain dan kedalaman squad timnas Indonesia kita dapat berbicara bahwa timnas Indonesia sangat layak untuk lolos ke babak selanjutnya maupun itu round 4 pada kelas main 3 atau 4 itu dia update dari proses WNI Mass Hill Girls dan Eliana Reinders yang akan melakukan sumpah WNI di Belanda dikarenakan kesibukan dari klubnya tim khusus dari Kemen Kuham akan menghampiri Mass Hill Girls dan Eliana Reinders agar mempermudah mereka menjadi WNI dan sampai jumpa di video update yang selanjutnya selamat menikmati